Oke guys, kali ini saya akan mencoba nge-prank salah satu pacar saya dengan lagu terbaru dari Bas Jantel Aku Rindu. Kita coba, sebelum kita nge-prank kita pastikan dulu kalau dia lagi aktif atau online ya. Ya kita tunggu balasan dari dia. Punya pulsa? Punya kota atau enggak sih dia? Kita coba lagi. Sudah tiga menit berlalu. Oh udah dibaca guys. Sekarang kita mulai pranknya. Semusim aku lewati tanpa kamu. Sudah dibaca? Musim apa? Musim duren. Ya? Ya? Detik, detik pun berlalu. Ya udah dibaca. Ngebalet, tiktok, tiktok. Lalu ada beruang dengan tanda seru. Kesel. Kita lanjut. Mungkinkah di sana, kau rasakan yang sama. Wow. Wow. Rasain apa sayang? Rasa nano-nano kayaknya. Manis, asam, asin, nano rasanya. Semoga enggak cepat marah ya. Karena enggak jelasan. Sebenernya dia SMSnya enggak tabalat. Dia SMS tapi enggak tabalat lewat line aja. Uh, aku juga sayang. Aduh. 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 Ngeprank malah. Malah baper deh ini. Pada dirimu. Meskipun kita jauh. Dia jawab, oke. Salah ketik. Jadi dia bilang saya itu salah ketik. Lalu miss you. Oke, enggak jelas. Takkan berkurang. Kerinduan ini. Cepatlah pulang. Aku menunggumu. Masa sih? Enggak bohong. Enggak lah. Saya kan jujur. Jujur kalau enggak lagi bohong. Eh, bisa enggak kemana-mana. Saya di rumah aja. Oke, kita lanjut. Sungguh aku rindu kamu. Bukannya tiap hari kita ketemu. Ya juga sih. Hari pun berganti bulan jadi tahun. Haa, tetap rindu kok. Walaupun tiap hari ketemu pasti ada rindu-rindu yang masih tersimpan. Ia berganti namanya juga waktu. Ia berganti namanya juga waktu. Emo kayak lagi kesal gitu. Kesal yang acuh. Kita lanjut ke lirik berikutnya. Tetap ku pertahankan janji yang terucap. Ini sebenarnya lagu yang romantis ya. Semoga saja bukan marah ya di akhir. Tapi kebanyakan makan micin ya. Wow. Janji apakah? Wow. Bukan kebanyakan makan micin. Tapi saya sih nge-mailnya tiap hari micin aja ya. Janji apakah? Janji sehidup semati dong. Kita lanjut. Dia mulai agak ketawa ya guys. Nggak kesal lagi. Ini lihat tuh tipe yang... Tipe yang... Nggak suka di... Tumben romantis. Tumben romantis. Tumben romantis. ini kayaknya dia lagi sibuknya aku ini jadi agak mah sibuknya aku jadi agak malas mungkin ngetik SMS at-sms ngetik ya di lain atau chat ya ngetik-chat kayaknya suruh-suruh biasanya bantu budaya nih kita lanjut meskipun kita jauh takkan berkurang keringduan ini kita dekatkan yang tanda mata hati yang pun jauhkan tapi terasa dekat karena lagunya ram jauh di mata dekat di hati kita lanjut aja langsung cepet cepatlah pulang aku menunggumu di rumah aja padahal ww itu kita biasa gunakan untuk ungkapan kenapa itu dalam bahasa korea ya kita soal koreanya tuh kita lanjut jangan akal kau disana masa saya nakal dirumah sayang oke siapa 2 tahun nakal kan ingat aku disini lagu-lagu juga nyambung banget ya sebenarnya dari lirik-liriknya kayak kita nggak nge-prank gitu sebenarnya nih kalau misalnya kalau lagu-lagu lain kita kelihatan kayak nge-prank tapi lagu ini kayak nggak nge-prank nge-prank karena pakai bahasa yang memang digunakan sehari-hari sih guys jadi rasa kecurigaan target itu enggak terlalu curiga begitu selalu video jadi udah bilang selalu ingat aku ingat aku disini dia bilang selalu Wow Wyo kenapa ya karena nggak ada yang yang ingat lagi selain kamu oke kita lanjut bila esok kau kembali kan ku lepas rindu ini kok dia nggak marah-marah tuh mensal biasanya rasa emosinya tuh sedikit emosian mungkin suasana hatinya lagi berbunga-bunga eh dari tadi bila esok kau kembali saya enggak kemana-mana weh ya siapa tahu kan kemana-mana hati orang lain misalnya atau balik sama mantan misalnya Oh dan berubah perasaanku Hai pada dirimu meskipun kita jauh Hai kita deketkan ya deket kayak kakak sama adik takkan berkurang kerinduan ini cepatlah pulang aku menunggu Wow udah dibaca guys cepat saya baca yangnya cepetan pulang orang tadi rumah ya tunggu kita langsung aja langsung ke endingnya teman-teman sungguh aku rindu kamu uh sayang misu misu tuh jadi kita sudah aja prank ini dan nanti kita biarin ya dulu eh tahunnya lewat video-video aja karena dia juga sering nonton YouTube untuk sewa itu tapi inilah pertama kalinya saya nge-prank atau teks-prank teks-prank jadi biar aja deh biar dia enggak tahu dan ini lagu juga lagu baru jadi dia juga enggak tahu lagunya siapa dan mohon maaf kalau gaya test prank-test prank-test prank saya agak kaku karena ini baru pertama kalinya nge-text prank biasanya nge-prank langsung gombal prank atau apa ya nge-prank langsung biasa gitu daripada nge-text test prank ini karena saya kurang komunikatif dalam ngomong sendiri jadi harap maklum dan kalau kalian suka dengan video ini mohon like share dan subscribe channel ini terima kasih